Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hakma Ulik Ini Mang Ulik namanya Miss Ulik Welcome to our channel di 937 Krakato Radio Labuan Dan kali ini kita akan coba kembali share beberapa jalan-jalan kita Kemana kita hari ini UM Nampaknya hari ini Miss Ulik mau ngajak Suep ke kantor KUA Gak salah, mau dikawin paksa gitu ya, soalnya dia tuh kawin-kawin jadi dikawin Nah jadi ada Restu Ma yang akan ditransfer ke Suep, yang akan dikirim, yang akan dikenjot gitu Supaya gara-gara kawin Tapi yang pasti kita bakalan jalan-jalan ya Maya? Seperti apa jalan-jalan kita hari ini? Imbuti terus jalan-jalan Krakato Radio Labuan Betul, jangan lupa Dan juga Miss Ulik Terus jangan sampe lupa Apa tuh? Apa tuh? Subscribe dong Betul, jangan kemana-mana tetap di channel Youtube Krakato Radio Oke Hai guys Kewari orang ges nyampe kalau kasih tujuan Tujuan kita poikwari jalan-jalannya adalah Arek noong sodara Noong waraya Dan kebetulan oge orang arek Ayangnya ho ya Hanya ho situasi terkini Kumaha Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang Ini rumah sakitnya Sepi ada apa dengan Kewari emang agak berubah suasananya ya Jadi lama-lama-lama biasanya loh Banu ngalongok Anu Danu dagang Tapi Kewari emang kondisinya begitu sangat Tiisun Kita lihat ke dalam Yuk Kita lihat ke dalam dan ikuti perkembangan informasinya Ini kondisi situasi terkini Di RSU Berkah Pandeglang Ini Kalau ada yang Corona Katanya sih dirawatnya Nggak dibawa masuk Di tenda BNPB Terus ini Apa nih Kan ada bilik disinfektan ya Bilik disinfektan Bukan bilik suara ya Ada teleponnya nggak bu Kebuhan rusak Bo Kekamari ngisimobaan Ainfektan cicin Banyak Suka ada disemprot Yang disiap-siap Nah umur banyak Orang kanan rusak Loh Nggak apa kok dirusakin ya Nggak tahu ya Biasanya sep ngocor cahe gitu ya Cahe disinfektan Semprot Semprot Tiba-tiba Tiba-tiba Kayak orang bencang kan Kena bupati Ini Bating-bating Tapi mudah-mudahan Di Kabupaten Pandeglang Walaupun sekarang Udah 15 orang ya MPA yang Termasuk beberapa daerah Dan zona hijau Ini Di kita nggak ada lah ya Di sini memang Sudah di steril Kalau ada yang kena itu Biasanya langsung dibawa Ke Wisma atlet Atau ke rumah saya Ketujukan bang Kita sampai ke Depan gedungnya ya Disana sudah terpampang Pengumuman Karena sebuah berkah Tapi memang jempling ya Agak jempling Biasanya kan Sok Ngalut Hai Hai Brother Sehat Waduh Lagi apa lo Jenguk Jenguk Siapa yang sakit Mertua Gagak udah punya mertua Gagak Keren Santri Santri Yuk duran ya Maga-maga Ayo A Publish Iya dipublish Ini kita masuk Kita masuk ke dalam gedung Lampunaki kicepan Mungkin itu kicep menes ya Kita harus Kalau misalnya kakak tete yang mau ke sini Sekarang udah gak ada akses masuk dari situ lain Coba dari sini sama sini Kalau yang UGD di belakang ya Kalau biasanya kan dibuwi gitu ya Ini malisir ya Iya Ini Biar orang gak perlu bantung masuk Biasanya jam sekitar masih lo bapak dagang yang datang Sekarang udah gak ada yang di belakang Nanya aja ya Akses masuk di situ Sekarang udah gak ada akses masuk dari Begitu Emang ibu mertua dirawatnya di sebelah mana sih? Apa Naik apa turun? Bola Ini gedung-gedung rumah sakit kita Mulai lapuk ya Hatip-hatipnya mulai lapuk Emang jam sekarang jam besuk bukan ya? Gak tau Senin sampai kamis jam 11.13 Sore jam 17 mak Sejam deh kita nunggu Nungguan sejam Waduh Ternyata kita dikunci Tak bisa masuk Nah ini dia kita masuk Mulai ke Dalam Ruang Di setiap tembok atau dinding selalu ada himbawan ya Memasuki masku Selamat sore bapak Boleh saya tanya-tanya pak Wawancara sedikit boleh Kenapa pak? Dengan siapa nama bapak? Nama saya Ferry Nama Ferry Bapak Ferry Ini di rumah sakit umum Berkah Pandeglang Situasi terkininya seperti apa sekarang pak? Ya semenjak ada covid aja sudah tidak ada jam besuk sekarang Makanya semua Dimbau kepada masyarakat Untuk tidak datang ke rumah sakit Karena sudah tidak ada jam besuk Oh gitu Sekarang ini ya Kan ini sudah Ini peraturan dari pemerintah langsung Bukan dari RSUD Oh gitu Iya kan pak? Lalu kemudian Beberapa Pengetatan begitu Di Sektor apa aja nih? Ya untuk Pengetatan sini Di sektor Ya paling itu Pengunjungan keluarga pasien aja Di keluarga pasien Dan untuk Pokoknya intinya jam besuk itu Dan wajib pakai master Bapak disini Itu Biasanya kan kalau Hari-hari biasa Pasca sebelum covid itu ya Itu Kalau mampir kesini Suka ramai sekali Masyarakat sekarang Enggak begitu ramai Sepi sangat Iya karena waktu itu kan Masih ada Masih berlaku jam besuk Jam besuk itu Dimulai dari jam 11 Sampai jam 1 siang Dari jam 1 siang Ya kembali normal lagi Semua Yang pengunjung Dikluarkan dari ruang-ruangannya Kecuali penemu pasien Berapa Yang diprioritaskan Untuk menunggu pasien Berapa orang Satu pasien Satu orang penunggu Kecuali ruang utama Ruang utama itu Boleh satu Dua Maksimalnya tiga Karena dia punya Pavilion usus Untuk jaganya Baik Untuk jumlah dokter Atau perawat Ada pengurangan Atau penambahan gak pak Tenaga kesehatan Kalau untuk sekarang ini Masih segini aja pak Itu warga yang tadi Kenapa pak Yang mau besuk Sudah dijelaskan Disini udah dijelaskan Gak ada pengumumannya Tercantum disini jam besuk itu Tidak ada Jadi orang itu mau besuk ya Sesuai dengan aturan Saya kan disini Yang menjalankan tugas Sebagai keamanan disini Untuk lebih lanjutnya Kalau misalkan orang ini Yang berontak Silahkan hubungi Pihak rumah sakit Yang direktur Atau kepala bagiannya Jadi memang Diperketat ya Untuk peraturan Yang jam besuk Ataupun mau Keperluan dari keluarga Pun dibatasi Iya sampai Disini kan ada Imbauan pengumumnya Ketentuan ini Sampai nanti Waktu yang ditentukan oleh Ini juga Dari pemerintah Pusat langsung Sebab kemarin juga Udah ada ini Di meetingnya juga Kaserapat kemarin security Saya mengajukan Kapan jam besuk itu diadakan Kalau bagian semua Bilangnya ya Kayak gitu Baik Kalau untuk Penerimaan pasien Sama juga Tidak Pak Dengan Kan dengan adanya Covid nih Artinya pelayanannya Begitu Sebelum Covid Dan juga setelah Covid Pasien yang lain Yang ingin berobat Itu ada Ekstra juga Enggak Untuk pengetatan Kemudian Ada pengurangan Pelayanan begitu Ada Ada pengetatan Jadi Sebelum Covid itu Peserta tidak dibatas Kalau untuk sekarang itu Kayak poli gigi Poli-poli itu Semua dibatas Sehari itu Ada yang 10 Maksimal 30 Itu pun tergantung polinya Oke Kalau poli dalam poli bedah itu kan 30 Kalau untuk poli mata Poli gigi Sehatnya Nah itu Cuma 10 aja Sudah dibatasi oleh Pihak rumah sakitnya Kalau tenaga kesehatan Ya untuk Masyarakat Masyarakat Sampai waktu nanti ditentukan oleh Pemerintah langsung Untuk sekarang Mungkin waktu dan Tepatnya saya Tidak tahu kapan Ya untuk saat ini Mohon untuk tetap di rumah aja Kalaupun nanti Mau ada yang besuk Tolong jangan ke rumah sakit Nanti tunggu pas ini Pulang ke rumah aja Nah Gitu Dan ketika Ada jam besuk berlaku pun Harus Benar-benar mematuhi protokol Ya Harus mematuhi peraturan rumah sakit Yang sudah disiapkan oleh Pihak rumah sakit juga Terima kasih Bapak Ferry Pihak rumah sakit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah cacahan Sudah ngalongok di RSU Tadi kita juga sudah cacahan Nanya-nanya sama Bapak Sarpam Terkait dengan Perbedaan Pengunjung Atau yang besuk Terus disini memang Sepertinya dibatasi Jadi banyak ruangan Ruangan yang kosong Karena memang mungkin Diabatikan Penyakitnya kan Yang sekarang Apinya penuh corona Ternyata Lempang dari ruangan VIV Kaluar gedung utama Kajalan Kedekaharep Begitu sangat jauh Terus sekali Terhadap Pegel Bitis Jengcecekolan Dan Mak Sini mak Karena kita Sudah Ulin ke Fasilitas kesehatan Apalagi rumah sakit umum Kayak gini Jangan lupa pakai Hand sanitizer Baik banget Bawa ya Kita kemanapun Lelumpangan Rekadir-rekadir itu Pakai masker Kemudian Bawa hand sanitizer Ini pakai dulu Supaya Kesehatan kita Juga tetap terjaga Ya Pakai dulu Ya Dipakai Dijilat Dijilupin Ayo Gini ya Kakak Teteh Jadi walaupun kita akan menghadapi new normal New normal itu adalah normal tapi dengan pola yang baru Jadi kita harus benar-benar menjaga sterilisasi diri Betul Dan juga menjaga kesehatan Nah Kalau misalnya kita sendiri gak mau jaga kesehatan kita Gimana dong ya Nah komode dina beberapa fasilitas publik Kita gak tahu Urut nyekor naun, urut nyekor saha gitu kan Lajuk kurang dosa kesesakan Lajuk kurang Nah patut tempel Dan orang-orang juga Kita gak hafal mereka tuh habis dari mana Karena yang dikhawatirkan Virus ini juga tidak memberikan gejala terhadap Yang terkendal Apa Terinfeksi ya Jadi itu yang bikin kita benar-benar harus jaga diri kita Kita sama-sama berberangan Jaga kesehatan diri kita Dan juga dulur keluarga, baraya Dan kesehatan untuk semuanya Perang sama-sama melawan COVID-19 Sehat semua ya Harus